Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim selamat bergabung di video pembelajaran materi tiba-tiba pelajaran Bahasa Arab materi pada video kita kali ini yaitu inna wakhoa tuha yaitu salah satu dari awamil nawasih atau amil nasih apa itu amil nasih lafad-lafad atau kata-kata yang menyalin atau menasah menghapus amalnya muptada dan khobar yaitu inna wakhoa tuha lafad inna atau huruf inna dan saudari saudarinya baik inna wakhoa tuha inna dan saudari saudarinya amalnya inna sebagaimana ditulis disini tansibul muptada'a wa yusamma ismaha wa terbaul khobara wa yusamma khobaroha jadi fungsinya inna wakhoa tuha ada dua pertama nasobkan kedua merofakan nasobkan afah tansibul muptada'a menasobkan muptada'a apa itu muptada'a jika ya dares atau pembelajar sebelumnya sudah diikuti insya Allah faham apa itu muptada'a dan wa yusamma dinamai si muptada'a yang dinasobkan oleh inna wakhoa tuha ini ismaha sebagai isim inna wakhoa tuha inna dan saudari saudarinya atau saudari saudarinya fungsi kedua yaitu al-tarfa'u dan merofakan al-khobara khobar jadi fungsi kedua itu merofakan khobar muptada'a dan setelah dirofakan oleh inna wakhoa tuha yusamma dan dinamai khobar ini khobaroha sebagai khobar ya inna wakhoa tuha'a yang sebelumnya berstatus sebagai khobar muptada'a setelah disusun dengan inna atau saudara-saudarinya maka statusnya menjadi khobar inna atau saudari-saudarinya nah tadi kita berbicara wakhoa tuha'a saudara-saudari inna apa saja itu disini sudah dijelaskan inna ini punya saudari lima ya satu ana ya inna dan ana sama mananya yaitu sesungguhnya hitauki dan untuk memperkuat terus ada laki nah ya tetapi artinya tetapi untuk membatalkan hukum ya atau untuk memilih suatu hukum untuk apa ada sesuatu lah untuk daripada hukum itu ada kekurangan laki namanya di setelah kina tetapi setelah kina kina artinya seperti sesungguhnya ini menyerupakan terus ada ke atas la'ala ini apanya harapan ya tam harapan tamani sesuatu ya mengharapkan sesuatu la'ita juga mengharapkan sesuatu nah ini saudara-saudari inna ya la'ala dan la'ita punya makna pengharapan bedanya kalau la'ala itu mudah atau akan didapat permohonannya doanya pengharapan itu terjadi insya Allah kalau la'ita ini sulit terjadi bahkan tidak mungkin terjadi bahkan tidak mungkin terjadi maka berharap dengan suatu yang mustahil pakannya la'ita nah disini contoh muktadda adalah apolibu contoh khobar adalah mahirun ya muktadda itu dibaca rofa bu khobar dibaca rofarun ya huruf akhirnya apolibu mahirun nah jika setelah dimasuki inna kita susun dengan lapat inna atau teman-temannya ini maka dibaca inna polibu ya jadi bahaya huru dinasaukan mahirun khobar muktadanya masih utuh di rof di rof akan kalau disini rofanya oleh muktada kalau di mahirun dibawah sini karena sudah disusun dengan inna makasih mahirun ini sebagai khobar inna toliba isimnya dibaca inna polibu mahirun silahkan diperhatikan perbedaannya ini bahwa ini berbedaannya karena dia masih dua kata nah ini sudah tiga kata begitu pun jika inna diganti ini dengan saudari-saudarinya disini cuna berbeda makna saja oke sebelum masuk ke kaidah kita akan disini disajikan teks untuk contoh kaidah inna wahwatwa dengan judul teks paragraf al-qudsu kata kudus atau betul makris ini ada kosa katanya almufroda tuljididah kosa-kosa tak baru meroyamuru lewat asro yusri memperjalankan atau menjalankan diperjalankan asro atau memperjalankan jadi orang itu di ada yang menjalankan Arojaya aruju mi'raj atau naik musta'amaratun dijajah istamara yustamiru menjajah mu'adhamun diagungkan istamara yustamiru terus-menerus adawatan permusuhan azimun azam atau keinginan yang kukuh niat ya di atas ya sebelum niat itu namanya azam jihadun ya jihad atau perang Aroda yuridu menginginkan asrun kemenangan atau pertolongan al-mustolaha al-jadidah istilah-istilah baru di bab inna wakhatuha ada khuruf nasi khatun huruf-huruf yang menasekh nah inna wakhatuha ini termasuk huruf kalimah huruf yang mehapus amal muktada dan khobar ismu inna isim inna ya tadi isim inna itu lafat atau kata ya yang ada setelah inna khobaru inna juga khobar inna itu kata yang ada setelah isim inna biasanya jadi ada urutannya inna terus isimnya terus khobar nya jadi kata yang ketiga itu akhwatu inna seder sederina yang tadi itu yang lima ya baik masuk ke teks paragraf untuk contoh inna khotwa inna kudasa Madinatun kodimatun jidan vifalistina inna kudasa bahwasanya betul makodis Madinatun adalah sebuah kota kodimatun yang kuno yang sudah lama ada jidan sekali vifalistin di daerah di filestina atau di negara filestin bu yinas dibangun koblal miladi sebelum masehi di zamanin dengan masa tahun yang lama jadi dibangunnya berapa tahun sebelum masehi itu ya di sini mungkin bisa 100 tahun 1000 tahun sebelum masehi sebelum ada tahun miladi atau masehi Umar dan lewat biha disana artinya bergunta ganti adanya di palestini atau di betul magdis ini rusulun utusan-utusan Allah kasih runa yang banyak jadi disana itu tempat diutusnya para rusul dan diangkatnya utusan-utusan Allah banyak sekali minum diantaranya ibrahimu alis salamu nabi ibrahim alis salam itu di berada ya betul magdis atau di betul magdis wafihalan disana di betul magdis ini Asharun ada peninggalan-peninggalan atau bekas-bekas diniatun agama kasih rotun yang banyak gitu peninggalan-peninggalan bekas-ukas agama yang beradaban beragama disana yang diantaranya ya yahudi terus nasroni lalu islam wufil kudsi dan di betul magdis ini di kudus ini al-masyid aqsa ada masyid aqsa ala di asliya yang dimana disana di perjalankan bi rasuli Allah adanya di perjalankannya nabi Muhammad rasulullah s.s. ilahi kesana wumin hudan disana orija mi'raj atau dinaikan bihi rasulullah s.s. ilasamai dari ke langit wa masyid aqsa dan masjid aqsa ulal qiblat ini yaitu salah satu dua qiblat umat islam khususnya wa sali sul-masyid jiddi dan masjid ketiga al-muqadda sati yang dimuliakan perislami dalam agama islam lakin al-qudsa tetapi betul magdis al-yumah pada masa kini musta'ma rotun dijajah istama roha yang telah menjajahnya al-yahudu kaum zionis yaudi al-adzina az-zabu ya itu mereka-mereka yang menyiksa menyerang membantai ahlah penduduk asli kota betul magdis khususnya di gejah wa hum dan mereka yang ahlamuna mengetahui bi'an al-qudsa bahwasanya betul magdis madinatun islamiyatun adalah sebagai kota umat islam wa ya dan betul magdis ini mu'adza matun diagungkan endal muslimina di menurut apa di kalangan kaum muslimin wa kean al-qudsa dan seperti sesungguhnya betul magdis maka itu adalah maka al-muqarmatu yang dimuliakan ya saking setelah dari mecca biasanya tujuan selanjutnya adalah betul magdis atau masjid al-aqsa walihada dan oleh karena itu istamarus terus-menerus al-herbu peperangan wal-adawatu dan permusuhan bin al-arubi diantara orang arab wal yahudi dan kaum yahudi walaita dan semoga kula muslimin semua umat islam azimun dan ngajam mempunyai pendirian al-jihadi untuk berjihad walau ala dan semoga al-nasro pertolongan koribun atau kemenangan koribun dekat diperoleh oleh orang-orang yang berjuang di betul magdis yang memperjuangkan keadilan dari penjajah zionis amin ya rabbal alamin itu teks untuk contoh apa inna wakhat ya baik masuk ke contohnya yang kita ambil adalah kalimat-kalimat berikutnya inna wakhat Tuhan judulnya ya jumlah adalah kalimat al-khurfu nasih huruf nasihnya atau huruf yang menyalin Muptada khobar ismu'a yang sebagai isimnya khobar supaya khobar nya mana baik inna kursa Madinah tunti falustin nah di kalimat ini ada ada apa huruf nasih harfu nasih ada isim nasih ada khobar yaitu kalau inna berarti ada isim inna ada khobar ada inna isim mana mana oke baik inna sebagai harfu nasih huruf yang menghapus fungsi Muptada khobar al-kudsa ini sebagai isim inna maka dibaca nasob khobar uha Madinatan isim Madinatan jadi kita ambil cukup tiga kata aja kalau lebih dari tiga sebelumnya 12345 nah ini sampai yang keempat kelimanya sebagai kata kata keterangan seperti itu ya Oke itu cara mengklasifikasi dan apa mengidentifikasinya jadi identifikasi di luar fungsi nya mana isim yang nyawa terus klasifikasi di kolom-kolom di bawahnya umya alamuna bi'an aku sama dinat islam ya Tuhan ini kalimat yang kedua ya bumi alamuna ini muptada khobar yang kita ambil ada yang ada inna ya inna inanya ini karena ini inna wakhatwa ini ana ya tadi kan inna ini ana bedanya inna dan ana dalam kalimat kalau inna itu berada di awal kata betul-betul di akata nah kalau ana ini biasanya diawali oleh kalimat lain seperti itu yaitu ana sebagai harfu nasih al-kudsa masih diberkauan isim inna terus khobar wa madina hampir sama ya diganti ya apa namanya hamzahnya aja ini hamzahnya inna ini hamzahnya anak dan yang ketiga laki nolkut saliu mustamir wa tani lihudi tadi terjemahnya lihat di teks paragraf yang tadi sudah diterjemahkan jadi ada laki nasib ya arfu nasih al-kudsa mustamir wa tani ya ini isimnya dinasobkan saya baca sasa sasa kula ini kula nasro sedangkan obarnya tun 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 tuh mun pun jadi ini nasib nih isimnya nasib obarnya rofa seperti itu laki nolkut salakin sebuah al-kudsa mustamir wa tani al-kudsa maka tu lih al-muqarram aduna 123 ini kata keterangan atau sifatnya karena sebagai harfu nasih al-kudsa ismu maka tuho baru lezakul musya azimun ala jihlai tas biarfu nasih tas isma kula muslim khubar wa azimun lai ala ala nusru koribun la ala seharfu nasih semua nasih koribun itu gampang ya klasifikasinya mengidentifikasinya juga al-anqa al-khaidah al-khaidah tuh kaidah nabiya inna wakatu akto hurufu nasih harfu nasih inna wakatuha inna wakatuha huruf inna dan seharusnya huruf adalah semuanya berupa huruf atau kalimat harupkan kalimat isi bukan kalimat hal tusama dinamai inna wakatuha ini al-hawrufu annasi khatu kurus sebagai huruf-huruf Yang menghapus amal muptada dan khubar atau fungsi muptada dan khubar dalam hal harokatnya dalam hal bacaan huruf akhirnya atau irobnya liana karena inna wakha tuha ini tuhiro merobah hukmul muptadai hukumnya muptadai wal khobari dan hukumnya ubar jadi hukumnya disini yaitu mungkin sebagai atau bukan mungkin iya iya ya sebagai irobnya ini adalah berubah berubah irobnya muptadai dinasapkan khobar menjadi irobah walaupun tetap irobah tapi hukumnya dia bukan berhukum kepada si muptadai tapi dia dihukum, dirobah hukumnya oleh hukum irobnya oleh inna wakha tuha oleh khurupan nasih yang kedua dirobah secara kandungan makna jadi maknanya itu apa namanya atau diperkuat dirobah diperkuat atau menjadi kandungan makna doa kandungan makna atau kandungan makna menyerupakan supaya kandungan makna daripada huruf nasih yang disusun dengan muptadai khobar tersebut nah untuk irobnya fatansibu makna menasabkan inna wakha tuha ini al-muptada muptada yusama dinanamai muptada ismah sebab isimnya inna wakha tuha watarfa'u dan merofakan inna wakha tuha khobar khobarnya yusama dinanai khobar roha sebagai khobarnya inna wakha tuha seperti tadi sudah diterangkan ya ini kaideh di awal tadi misruh contohnya muhammadun tohribun ini sebagai muptada khobar muhammadun muptada tohribun khobar ketika disusun di awalnya ini kita masukkan inna atau saudara-saudaranya maka menjadi inna muhammadun tohribun ya muhammadun jadi muhammadun tohribun disini rofa' ya tapi rofa'nya bukan oleh muhammad sebagai muptada tapi oleh inna sebagai hobar inna kalau sini tohribun sama-sama tohribun tapi dia di harus untuk dibaca rofa' ini oleh si muhammad muptada ini bukan oleh kata yang lain karena belum ada dia masih berdua kalau ini sudah ada yang ketiga inna muhammad tohribun ini sudah ada yang ketiga yaitu inna nah baik al-khurufu'an nasih huruf-huruf yang hapus hukum muptada khobar wa ma'ani hadan arti-artinya huruf nasih mayali adalah seperti berikut satu inna jadi huruf nasih ini adalah ada 6 satu inna inna artinya lita kidi al-jumlah untuk memperkuat jumlah jadi kalau kita bicara Muhammad ismail tohribun jauh khalid khalid seorang mahasiswa itu orang ada aja yang gak percaya bener bahwa kemarin malah kerja di bangunan bener mahasiswa oh kalau gak percaya kita kasih inna muhammad tohribun bener muhammad itu sekarang mahasiswa ini untuk memperkuat jumlah atau argumen anak pun sama untuk memperkuat argumen ini boleh pakai inna boleh pakai anak cuma kalau inna ini ya gak ada kata sebelumnya kalau inna mungkin ada akulu anna muhammad dan terlalu umpamanya seperti itu ada kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya nomor tiga ada keanalitas untuk menyerupaan maatakidi serta memperkuat maka dia diartikan seperti sesungguhnya jadi untuk menyerupakan nomor empat lakina listrik listrik untuk menyusul hukum atau menyusul argumen seperti apa seperti apa lutfi tolibun mahirun laki 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 Muhammad adalah mahasiswa Muhammad Raufi'i atau lutfi ya Muhammad lutfi seorang mahasiswa yang mahir tapi dia laki nah tetapi dia suka terlambat mau ke kampus nah ini listidrok gitu ya listidrok namanya untuk menyusul hukum atau menapikan tetapi untuk mentapikan adalah ala litroji yang mengharapkan suatu yang mudah terjadi atau bisa terjadi kalau ala laita litamani untuk mengharapkan yang suatu yang sulit terjadi bahkan tidak terjadi maka di dalam Al-Quran itu banyak ala la'alakum turhamun la'alakum tuflihuna la'alakum jarang la'alakum itu adanya di surah di dalam juz amai itu justil la'alakum tuflihuna seperti itu ya bisa anda jadi tanah lagi ya gak dihisap ya udah jadi meneng soya tentu dihisap seperti itu baik selanjutnya ada ada tadi ribet dan ada tadi ribet ini dibahas di kunci jawaban di video tersendiri cukup wala'alam besok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati